Klub Arema FC melepas tujuh pemain menjelang akhir putaran pertama Liga 1 Indonesia. Ketujuh pemain tersebut, yakni Balsa Bozovic, Tiago Furtuoso, Ahmed Atayef, Syaiful Indra Cahya, Mohamad Zainuri, Teddy Heri Setiawan dan Mohamad Gunda Irawan. Ketujuh dulu pemain yang kami sebut, kata General Manager Arema FC, Rudy Widodo kepada wartawan di kantor Arema Kota Malang, Jumat, 13 Juli 2018. Rudy menjelaskan, keputusan pelepasan pemain ini tak lepas dari target tim pelatih untuk memperbaiki kualitas tim. Sejak awal melatih, kata Rudy, pelatih sudah memiliki wacana untuk memperbaiki lini pertahanan Arema FC. Pembenahan di sisi tersebut dianggap mutlak bagi pelatih Arema FC, Milan Petrovic. Di samping itu juga kepala pelatih ingin memiliki pemain yang punya leadership, jelasnya. Atas dasar hal tersebut, Rudy menegaskan, manajemen tentu berusaha menyediakan keinginan yang ditargetkan pelatih. Rudy tak menampik permintaan tersebut memang tidak mudah, tapi manajemen akhirnya bisa memenuhinya. Dalam hal ini pada akhirnya memutuskan untuk melepas tujuh pemainnya. Menurut Rudy, ketujuh pemain yang dilepas ini kelak akan disalurkan ke klub lain. Ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ketujuh pemain itu. Mudah-mudahan mereka bisa sukses di klub lain. Saya rasa dengan kualitas sebagai pemain Arema tentu mudah dan tidak sukar mendapatkan klub yang baru, kata dia.